Sementara itu di Pulau Setokok, puluhan warga dan LSM Peduli Lingkungan Hidup dan Kelautan Kepri menggelar upacara bendera di lokasi hutan mangrove Presiden. Selain itu, mereka juga melakukan kegiatan bersih-bersih pantai dari sampah. Sebagai wujud kecintaan kepada NKRI, LSM Peduli Lingkungan Hidup dan Kelautan Kepri bersama puluhan warga Setokok, Kecamatan Bulang menggelar upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Kependekaan Republik Indonesia ke-77. Upacara bendera dilaksanakan di lokasi mangrove Presiden Pantai Setokok, Rabu Pagi. Meski sederhana, upacara berlangsung hikmat karena para peserta terlihat begitu serius dan larut dalam jiwa patriotik selama upacara. Sekjen PLHK Kepri menyebutkan upacara bendera ini digelar sebagai rasa tanggung jawab dan rasa memiliki NKRI. Selain upacara, juga melakukan kegiatan membersihkan pantai dari sampah. LSM NGO PLHK dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Alhamdulillah, hari ini tahun yang ke-2 kita melaksanakan upacara bendera pengibaran sangsaka meruputi Pantai Setokok di tempat penanaman Bapak Presiden Republik Indonesia. Oh iya, jadi dalam rangka memperingati sebagai rasa nasionalisme kita kepada negara karena kita bergerak di bidang lingkungan, penggiat lingkungan, kita melakukan bakti-bakti bersih di pantai-pantai ini bersama dengan masyarakat. Sebagai pegiat lingkungan hidup, LSM PLHK juga mencanakan akan menanam 5.000 pohon mangrove di lokasi yang sama. Sebelumnya, pada tanggal 28 September 2021 berhasil mendatangkan Presiden Jokowi untuk menanam mangrove dengan warga Setokok. Dari Batam, Liston Manurung, AI News, memberitakan.